Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk melakukan verifikasi rapot kalian terlebih dahulu silahkan dilihat dulu di internet dibuka dulu alamatnya ppdbjatim kita lihat dulu atau kita buka dulu ppdbjatim.net silahkan dilihat dulu biar kalian tidak bingung di bawah ini ada jadwal atau ketentuan lihat saja jadwalnya ini di klik jadwalnya disini ada nomor kegiatan kemudian ada tanggalnya kita coba akan saya jelaskan satu persatu yang pertama yaitu entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMP jadi yang meng inputkan nilai ke provinsi itu adalah sekolah bukan kalian atau siswa mulai tanggal 5 April sampai 10 April 2021 jadi kalian tidak usah bingung karena ini sudah dilakukan oleh sekolah kemudian kegiatan yang kedua yaitu verifikasi nilai rapor oleh peserta didik jadi setelah setelah nilai rapor itu di upload di ke provinsi ke web provinsi kalian bisa melihatnya sekaligus bisa verifikasi mulai tanggal 12 April sampai tanggal 14 April 2021 ini nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya jadi verifikasi ini kalian hanya bisa login kemudian melihat kalau ada salah silakan ada disitu ada pesan salahnya berapa pada rapor semester berapa kemudian di verifikasi itu saja tidak bisa mengedit saya ulangi kalian tidak bisa mengedit nilai itu karena setelah di verifikasi nanti yang bisa mengedit adalah sekolahnya sekolah SMP sekolah asalnya jadi saya ulangi lagi verifikasi rapor ini kalian tidak bisa mengedit yang bisa mengedit nilai adalah sekolahnya setelah kalian verifikasi nilai rapor nanti ada jadwal pembutuhan nilai rapor oleh sekolah yang bisa mengedit atau membetulkan nilai rapor itu adalah sekolah kalian SMP kalian sekolah asal kalian mulai tanggal berapa mulai tanggal 12 April sampai 17 April 2021 nah setelah tanggal 17 ini tanggal 19 pengambilan pin ini ada yang masih bingung tahun kemarin pengambilan pin itu bukan di SMP nya nah ini kemarin masih banyak yang mengambil pin itu ke sekolah SMP jadi silakan langsung menuju sekolah tujuan kalian kalau di SMA ya SMA mana kalau SMK ya SMK mana langsung ke sekolah mulai tanggal 19 April sampai 31 Mei 2021 sekarang saya akan jelaskan cara tata cara verifikasi rapornya untuk verifikasi rapornya silakan menuju pendaftaran verifikasi rapor geser ke atas NPSN nomor pokok sekolah nasional silakan minta ke sekolah di sekolah kita sudah di share nomornya silakan di inputkan NPSN sekolah nomor induk siswa nasional silakan NISN kalian di input ini juga sudah dibagikan di grup WhatsApp jadi kalau ada yang bertanya berarti belum membaca dibaca kembali nah NISN itu harus diawali dengan 00 ya seperti contohnya disini 00 setelah NISN ditulis kemudian masukkan tanggal lahir kalian setelah itu klik saya bukan robot di centang ya klik login proses verifikasi oke ya saya saya jelaskan nah disini ada 5 semester 1, 2, 3, 4, dan 5 disini sudah ada pendidikan agama, PKN, sampai semua mata pelajaran oke kalau misalnya ada kesalahan ya silakan di klik pembetulan ya klik pembetulan contoh disini sudah ada nilai matematika saya semester 4 salah ya tinggal ditulis saja nilai nah kalau misalnya ada kesalahan lagi tinggal menuliskan lagi di bawahnya klik laporkan kalau sudah selesai pencet saja laporkan ya ya laporkan nilai saya belum yakin jadi kalau ingin kembali belum ya kembali lagi kesini kalau ingin melihat lagi ada dicek lagi silakan dicek lagi misalkan ingin dicek lagi silakan dicek lagi satu persatu jadi sambil bawa raportnya ya kemudian klik pembetulan lagi laporkan kalau sudah yakin ya laporkan nilai saya berhasil melakukan pembaruan data oke nah setelah itu apa setelah itu ya sudah jadi untuk verifikasi itu isinya hanya melaporkan kesalahan nilai saja setelah itu ya keluar klik keluar jadi kalian tidak bisa mengedit atau merubah nilai yang ada di raport online tersebut ya saya ulangi lagi kalian tidak bisa mengedit nilai ini yang kalian bisa adalah melaporkan saja untuk merubah nilai itu nilai yang salah itu adalah sekolah masing-masing atau sekolah asalnya kalau sudah silakan klik keluar jadi hanya hanya seperti itu saja untuk verifikasinya ya saya ulangi lagi kalian tidak bisa mengedit tapi yang bisa memperbaiki adalah sekolah kalian hanya bisa melaporkan oke itu saja anak-anak ya saya kira cukup sekian ada kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati